Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'i Ala umuri dunia Alhamdulillah Wasalamun Ala ibadihi Lazi nashtafa Amma ba' Terima kasih Kepada Tuan Pengacara Majlis Tak rupa juga kepada pengurusi Dan pegawai-pegawai masjid Dan kuasa masjid Begitu juga Pegawai daripada Jabatan Mufti Negeri Mak Melaka Tuan-tuan Haji Puan-puan Hajjah Ibu-ibu Bapa-bapa Sidang Ahli jamaah Yang dirahmati Allah Kita panjatkan kesyukuran Kehadiran Allah SWT Malam yang berbahagia ini Ada ruang Dan masih berpeluang Untuk Kira bicara Berhubung Tentang Hal Ehwal Bulan Cintaan Allah Dan Pengaruhnya Kepada Kehidupan Umat manusia Moga-moga Pertemuan kita Dirahmati Allah Jua Hendaknya Sidang Ahli jamaah Yang dirahmati Allah Saya mulakan Ceramah saya Dengan Mengemukakan Ayat 5 Surah Yunus Ayat yang Kelima Surah Yunus Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Ba'da A'udhu Billahi Minasyaitan Lajib Kuwa Alladhi Ja'ala Syamsa Ziya'a Wal Kamara Nura Wa Waddarahu Manazila Lita'alamu Adada Assinina Wal Hizab Ila Akhir Ayat Sadak Allah Al-Azim Ayat yang Kelima Surah Yunus Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Yang artinya Dialah Allah Tuhan Yang telah Menjadikan Matahari Itu Cahyanya Memancat Dan Dialah Allah Tuhan Yang telah Menjadikan Bulan Itu Cahyanya Bersinat Dan Allah Jualah Tuhan Yang telah Menetapkan Dan Menentukan Kedudukan Kedudukan Bulan Di Langit Malam Untuk Apa Supaya Kamu Dapat Menggunakan Kedudukan Kedudukan Bulan Di Langit Malam Itu Untuk Membuat Penilaian Perhitungan Berhubung Tahun Tahun Yang telah Kamu Jalani Kehidupan Tahun Tahun Yang Kamu Bakal Tempuhi Dalam Kehidupan Begitu Jual Dengan Kamu Mengetahui Kedudukan Kedudukan Bulan Di Langit Malam Itu Nanti Kamu Dapat Membuat Perhitungan Perkiraan Bagi Memenuhi Keperluan Hidup Kamu Di Muka Bumi Lita Lita'lam Adada Sinina Wal Hizab Hinggalah Keakhir Ayat yang Kelima Surah Yunus Sidang Ahli Jamaah Yang Dirahmati Allah Ayat 5 Surah Yunus Allah Subhanahu Ta'ala Isytiharkan Bahawa Allah Subhanahu Ta'ala Adalah Pemilik Matahari Dan Bulan Matahari Matahari Dan Bulan Bukan Milik Kita Hanya Diberi Pemilikkan Sementara Untuk Memanfaatkan Matahari Dan Bulan Dalam Kehidupan Kita Maka Allah Ta'ala Isytiharkan Allah Yang Menciptakan Matahari Dan Bulan Allah Yang Menjadikan Matahari Dan Bulan Maka Allah Jua Sebagai Pemilik Mutlak Matahari Dan Bulan Dan Allah Subhanahu Ta'ala Bentangkan Kepada Kita Nilai Cahaya Matahari Dan Nilai Cahaya Bulan Yang Berbeza Sesuai Dengan Keperluan Matahari Untuk Siang Hari Perjalanan Hidup Manusia Nilai Cahaya Yang Berbeza Antara Matahari Dan Bulan Yang Mana Nilai Cahaya Bulan Itu Dapat Memenuhi Keperluan Manusia Untuk Perjalanan Malam Hari Ada Keperluan Cahaya Matahari Di Sebelah Siang Dan Ada Keperluan Cahaya 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 Memancar Manakala Cahaya Bulan Nuh Cahaya Yang Bersinar Mungkin Tuan-tuan Tertanya Peduli Apa Bersinar Ini Dia User Dia Menggunakan Yang Penting Dia Boleh Guna Daripada Nilai Cahaya Matahari Baru Dia Mengakui Matahari Ada Barak Kalau 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 Dia Mula Gersah Gersah Dia Berkata Apa Barak Itu Mudah Mudah Apa Barak Begitu Juga Bulan Nilai Cahaya Bulan Cahaya Yang Bersinar Ada Hekmahnya Dua Perbedaan Cahaya Yang Ketar Cahaya Matahari Cahayanya Memancar Di Pelusuk Muka Bumi Meraih Cahaya Pancaran Matahari Maka Lahirlah Apa Yang Disebut Suasana Siang Hari 12 Jam Siang Hari Sepanjang Matahari Termin Hinggalah Matahari Berada Di Tengah Langit Dan Hinggalah Matahari Termenang 12 Jam Untuk Perkiraan Yang Mudah Difahami Kita Meraih Pancaran Cahaya Matahari Hasilnya Siang Hari Manakala Manakala Bulan Nilai Cahayanya Adalah Cahaya Sinaran Sinaran Kerana Bulan Hanya Memantulkan Kembali Cahaya Yang Diraih Yang Diperoleh Dari Matahari Bulan Hanya Sekadar Membalikkan Kembali Cahaya Yang Diraih Diperoleh Daripada Matahari Maka Apabila Bulan Membalikkan Cahaya Bulan Memantulkan Semula Cahaya Mata Cahaya Yang Diraih Diperoleh Daripada Matahari Maka Cahaya Bulan Itu Disebut Cahaya Sinaran Sekadar Bersinar Maka Penglihatan Mata Mak Musia Dapat Melihat Sinaran Cahaya Bulan Berbeda Dengan Cahaya Matahari Cahayanya Macam Penglihatan Mata Mak Musia Sakit Boleh Jadi Buta Apabila Cuba Melihat Sendiri Pancaran Cahaya Matahari Pancaran Cahaya Matahari Bukan Untuk Dilihat Pancaran Cahaya Matahari Untuk Dirasai Untuk Dinikmati Kerana Ada Nilai Pemberian Dari Allah Subhanahu Yang Yang Mana Kita Akan Rasa Kesan Pancaran Cahaya Matahari Yang Panas Ia Memanaskan Tubuh Badan Manusia Begitu Juga Makhluk Makhluk Yang Lain Yang Allah Ta'ala Sebut Dalam Surah An-Nabak Wah Hajah Matahari Hava Hava Kepanasan Sidang Ahdi Jamaah Yang Dirahmati Allah Manakala Cahaya Bulan Cahaya Bersinat Memantulkan Semula Membalikkan Semula Cahaya Yang Diraih Diperoleh Daripada Matahan Kenapa Begitu Supaya Mata Saya Mata Tuan-tuan Dapat Melihat Wajah Bulan Kerana Nilai Cahayanya Cahaya Sinaran Oh Untuk Mata Kasar Kita Dapat Melihat Cahaya Bulan Ya Supaya Kita Dapat Melihat Rupa Dan Bentuk Bulan Rupa Tasawur Dan Bentuk Bulan Tasya Oh Rupanya Eh Bentuknya Begitu Kenapa Ada Tuntutan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Kita Manfaatkan Lidak Alamu Ada Dan Sini Nawal Hizan Mata Kasar Menyaksikan Melihat Sendiri Rupa Bentuk Bulan Berdasarkan Cahaya Sinaran Bulan Maka Kita Memahami Nampak Aja Wajah Bulan Hari Ini Hari Yang Kedua Daripada Bulan Bulan Tahun Hijrah Hari Ini Hari Yang Ke Empat Belas Contoh Empat Belas Hari Bulan Muharrah Tengok Jelas Hari Ini Tujuh Hari Bulan Muharrah Tak Siapa Boleh Menipu Daya Kita Tak Siapa Boleh Membohongi Kita Mata Kita Menyaksikan Dan Mata Mata Seluruh Manusia Menyaksikan Dan Tak Ada Manusia Yang Mampu Eksploitasikan Memperalatkan Tak Ada Semua Dapat Menyaksikan Dan Tak Ada Satu Alat Yang Manusia Ada Yang Cuba Mengubah Nilai Cahaya Bulan Itu Apa Baga Banyak Belanja Nak Buat Apa Semua Mata Sama Ada Mata Manusia Di Melaka Di Arab Saudi Di Moskow Di Ukrania Ukraine Yang Berperang Itu Tepat Melihat Dia Rupa Bentuk Bulan Daripada Sinaran Cahaya Bulan Maka Mengesahkan Hari Bulan Yang Sedang Dilalui Yang Sedang Ditemukan Di Ta'alangu Adada Sini Walhiza Sekali Lagi Allah Subhanahu Ta'ala Buka Tawaran Tawaran Dari Allah Allah Ta'ala Menawarkan Dengan Kita Melihat Wajah Bulan Kita Dapat Membuat Perhitungan Perhitungan Dan Perkiraan Berhubung Tentang Hal Ehwal Kehidupan Dan Al Ma'al Dapatan Perolehan Dari Kehidupan Kita Alamu Adada Sini Nawal Hizam Sedang Ahli Jamaah Yang Dirahmat Allah Terima Kasih Kerana Sudi Mendengar Cerama Berhubung Tentang Bulan Kalau Tak Kita Hanya Mendengar Nyanyian Lagu Engkau Laksana Bulan Itu Mendengar Kiasat Daripada Perumpamaan Bulan Tapi Malam Ini Ya Ustaz Mad Minta Saya Bahas Kepada Tuan-tuan Berhubung Tentang Nilai Bulan Yang Sebenar Bulan Ciptaan Allah Bulan Dimiliki Oleh Allah Dan Allah Isytiharkan Dan Allah Perakukan Pada Ayat 5 Surah Yunus Terpulang Kepada Manusia Hendak Mengambil Manafaat Yang Allah Sediakan Pada Bulan Ataupun Manusia Biarkan Sahaja Yang Jelas Bulan Menjadi Saksi Tentang Perjalanan Hidup Manusia Generasi Demi Generasi Sejak Daripada Baginda Adam Alaih Salam Hinggalah Kehari Ini Jatuh Bangunnya Umat Manusia Tuan-tuan Yang Dirahmati Allah Itulah Bulan Yang Sama Bukan Ada Bulan Yang Berbit Hadis Seriwayat Imam Ahmad Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menyuruh Seorang Remaja Yang Agak Bertenaga Abdullah Ibn Umar Radiyallahu Anak Kepada Sayyidina Umar Yang Memang Budak Remaja Bertenaga Berkemampuan Cerak Penglihatan Kuat Pancak Indre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Menyuruh Abdullah Ibn Umar Anak Sayyidina Umar Untuk Menyaksikan Anak Bulan Kelihatan Atau Tidak Kelihatan Pada Awal Bulan Antaranya Awal Bulan Muharra Berdasarkan Hadis Seriwayat Imam Ahmad Lalu Abdullah Ibn Umar Anak Sayyidina Umar Dapat Menyaksikan Anak Bulan Muharra Dan Memberi Laporan Kepada Bagidah Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Adil Wain Menyatakan Abdullah Ibn Umar Seorang Anak Remaja Yang Bertenaga Menaiki Bukit Yang Agak Tinggi Untuk Melihat Ia Suasana Terbenang Matahari Di Akhir Bulan Zul Hijah Bagi Menyaksikan Pula Kemunculan Anak Bulan Muharra Sebaik Sahaja Anak Bulan Kelihatan Abdullah Ibn Umar Segera Turun Daripada Kemuncak Bukit Yang Tak Diberitahu Bukit Apa Yang Dimanjat Yang Dinaik Lalu Memberitahu Kepada Baginda Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Bahawa Dia melihat Anak Bulan Muharra Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Tak Melihat Tapi Rasulullah Mendapat Maklumat Berita Daripada Anak Sina Umar Al-Habbar Abdullah Ibn Umar Dia Melihat Anak Bulan Muharra Rasulullah Mengadap Kirlan Menadap Dua Tangan Allahumma Ini As'arukan Min Khairin Hadashya Ya Allah Aku Mohon Kepada Dikau Ya Allah Nilai Yang Terbaik Untuk Bulan Ini Yang Ini Bermulanya Bulan Muharra Allahumma Ini As'arukan Min Khairin Hadashya Ya Allah Aku Mohon Aku Minta Aku Rayu Kepada Dikau Ya Allah Kebaikan Kebaikan Nilai Nilai Kebaikan Bulan Ini Bermulanya Bulan Ini Bulan Muharra Dan Rasulullah Berdoa Lagi Wa A'udhu Bika Min Syari Hazashya Aku Minta Perlindungan Dengan Dikau Ya Allah Daripada Kejahatan Bulan Ini Maka Setiap Kali Rasulullah Diberitahu Anak Bulan Kelihatan Maka Fah Bermulanya Bulan Baru Dua Permintaan Permohonan Rayuan Baginda Muhammad S.A.W. Kepada Yang Maha Agung Lagi Maha Perkasa Allah S.W.T Kebaikan Bulan Yang Baru Bermula Dan Minta Lindung Kepada Allah Kejahatan Kejahatan Yang Mendatang Pada Bulan Yang Baru Bermula Tuan-tuan Yang Dirahmati Allah Bulan Muharram Telah Bermula Maka Sama Ada Bulan Muharram Berlangsung 29 Hari Atau Bulan Muharram Berlangsung 30 Hari 29 Hari 30 Hari Itu Akan Memenuhi Dua Perkara Al-Hal Hal Ikhwal Itu Dan Al-Ma'al Dapatan Perolehan Itu Anak Bulan Kelihatan Satu Muharram Bermula Maka Satu Muharram Kita Pun Mulakan Kehidupan Dua Hari Hari Bulan Muharram Tiga Hari Hari Bulan Muharram Empat Hari Bulan Muharram Maka Hari Demi Hari Yang Kita Tempuhi Di Bulan Muharram Itu Bagaimana Bagaimana Apa Dua Bagaimana Hal Ihwal Hidupnya Bagaimana Hal Ihwal Hidup Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Muharram Bagaimana Hal Ihwal Hidupnya Hal Ihwal Hidup Yelah Hal Ihwal Hidup Apa Yang Bakal Kita Tempuhi Tentang Hal Ihwal Hidup Politiknya Tak nak cita Ni Komorah Aku Pulang Untuk Ya 10 hari Pertama Di bulan Muharram Yang disebut Dengan perkataan Bahasa Arab Arabi Yang mendatang Kita pun tak tahu Yang mendatang Tuan-tuan Yang jelas Negeri Johor Dah tiga orang Menteri besar Lagi Dalam Satu penggal Tak faham Tak pun Dengar Melaka Baru dua Orang kan Tuan-tuan Yang dirahmati Allah Hal Ihwal Hidup Yang kedua Al-Ma'al Dapatan Perolehan Hidup Itu yang Anak muda Kata Aku barang Aku barang Satu Muharram Macam mana Barang Hidup Naik Ketua Apa Barang Tak ada Barang Ikan Makin Berkurangan Dekat Melaka Yang Kata Ikan Semua Naik Contoh Tak faham Tak apa Al-hal Al-ihwal Hidup Al-Ma'al Dapatan Perolehan Hidup Sebab itu Rasulullah S.A.W. Ajarkan Kepada Kita Betapa Pentingnya Kita Membuat Perhitungan Membuat Penilaian Perhitungan Ya Hitung Hitung Daripada Satu Hari Hari Bulan Muharram Nilai Daripada Satu Hari Bulan Muharram Begitu Juga Bulan Bulan Yang Lain Bulan Safar Rabi'ul Awan Rabi'ul Akhir Kenapa Bulan Nak Hitung Kena Hitung Kerana Itu Yang Rasulullah Ajarkan Kita Allah 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 Ini Asalukan Min Khairin Hazat Shahan Ya Allah Aku Minta Kepada Kau Kebaikan Bulan Ini Moga-moga 29 Hari Bulan Muharram Atau 30 Hari Bulan Muharram Hal Eqwal Hidupnya Baik Yang Ter Baik Khairin Dan Minta Perlindungan Dengan Allah Wa'a'u Bikali Syarih Hazat Shahan Aku Minta Perlindungan Dengan Dikau Ya Allah Daripada Kejahatan Kejahatan Yang Timur Yang Mendatang Ya Sepanjang Bulan Ini Contohnya Bulan Muharram Kita pun Tak Tahu Ya Untung Nasib Kita Yang Jelas Rasulullah Ajar Kepada Kita Doa Doa Memulakan Awal Bulan Ya Yang Kita Pasti TV1RPM Akan Membuat Diputan Doa Awal Tahun Baru Hijrah 1444 Hijrah Atun Nilai Apabila Kita Faham Hadis Riwayat Imam Ahmad Ini Maka Sebenarnya Yang Rasulullah Tuntut Kepada Kita Doa Setiap Awal Bulan Bukan Sekadar Doa Awal Tahun Kenapa Tak nak Buat Doa Setiap Awal Bulan Nanti Kena Bagi Cuti Umum Setiap Awal Bulan Satu Muharram Cuti Satu Safar Cuti Satu Rabiul Awal Cuti Satu Ramad Cuti Jadi Inilah Itu Sangkaan Saya lah Janganlah marah Tuan-tuan yang dirahmati Allah Nak jelaskan Orang tua-tua Kita tunjuk Ajar Kepada Kita Doa Awal Tahun Itu adalah Nilai Kepada Apa Yang Rasulullah Tunjuk Ajar Kepada Kita Perlunya Kita Berdoa Setiap Awal Bulan Bermulanya Bulan Satu Hari Bulan Tuan-tuan yang dirahmati Allah Baik Menjelaskan Perkauan ini Seorang Tokoh Ulama Salak Islam Yang Yang tersohor Lagi Masyur Al-Syaikh Al-Imam Zakaria Al-Qazwaini Wafat pada Tahun 652 Hijrah 682 Hijrah Dah Wafat 800 Tahun Yang lalu Bayangkan 800 Tahun Yang lalu Sebelum Kita Cerita Bandar Raya Melaka Bandar Raya Bersiarah 700 Tahun Rupa 700 Ialah kerana Aku tadi Bayar gaji Untuk ingatkan Yang itu Yang kita Ingat Al-Syaikh Al-Syaikh Al-Imam Zakaria Al-Qazwaini Al-Qazwaini Menulis Dalam Kitabnya Ajaibun Makhlukat Wa Garaibun Mawjudan 800 Tahun Yang lalu Menyediakan Satu Jadual Jadual Tentang Empat Nilai Nilai Tumbuh Nilai Tambah Nilai Kembang Nilai Subur Di Alam Manusia Alam Haiwan Alam Tumbuhan Alam Daratan Alam Lautan Dah Tuan-tuan Kata Belajar Palak Belajar Pula Ilmu Alam Kita Alam Alam I stand it Dah Sekarang Tak Namanya Geografic Tentuan Yang Berhormati Alam Alam 800 Tahun Yang lalu Dah ada Satu Penjadualan Jadual Nilai Tumbuh Tambah Kembang Subur Di Alam 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 Tubuhan Alam Daratan Alam Lautan Dan Digunapakai Hinggalah Kehari Ini Oleh Sarjana Sarjana Scientist Barat Barat Pula Gunakan Tuan 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 Yang Dirahmati Allah Baik Maka Yang mudah Untuk Saya jelaskan Kepada Tuan Tuan Hari Ini Bermula Daripada Satu Hari Bulan Muharram Begitu Juga Satu Hari Bulan Safar Begitu Juga Satu Hari Bulan Ramadhan Begitu Juga Satu Hari Bulan Syawan Begitu Juga Satu Hari Bulan Zul Ejjah Maka Bermulalah Nilai Tumbuh Nilai Tumbuh Di Lima Alam Yang Saya Kemukakan Nilai Tubuh Baik Begitu Juga Bermulalah Nilai Tambah Nilai Kembang Nilai Super Mungkin Tuan-tuan Bertanya Ustaz Nijidah Apa Dengar Baik Hari Ini 27 Zul Haid 1443 Hari Sabtu Nanti Bermulalah Satu Muharram 1444 Hijrah Tahun Baru Satu Muharram Haa Maka Sesuai Dengan Tajuk Hari Tuan-tuan Pun Melihat Rambut Tuan-tuan Bermulanya Terambut Terambut Di Kepala Maupun Bunuh Rambut Buat Penilaian Buat Pemerhatian Pasti Ada di situ Nilai Tumbuh 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 Yang Baru Kalau tiba-tiba Tak ada Tumbuh Yang Baru Jaga-jaga Haa Tuan-tuan Maka Nilai itu Akan Bertambak Hari Demi Hari Sampailah Kemuncaknya Kalau tuan-tuan Nak ada Alat Pengukur Tuan-tuan Mukurlah Tuan-tuan Punya Rambut Dia mesti Ada Tambah Tambah Dia mesti Ada Kembang Kembang Dan dia mesti Ada nilai Subuh Hinggalah Kemuncaknya 14 Malam 15 Malam Bulan Penuh Purnama Maka Disebut Dalam Al-Quran Zamharira Ayat 13 Surah Al-Inzal La Yarau Nafiha Syamsa Wala Zamharira Zamharira Ini Gelarat Yang Allah Berikan Kepada Bulan Iaitu Kemuncak Pengaruh Bulan Ialah Malam Bulan Penuh Purnama 14 Malam 5 Bulan Jangan Kemana Teruskan Bersama Saya Selepas Berumuman Damnya Azad Isya Al-Nafiha 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 Al-Fatihah 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 Terima kasih.